Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe 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 dengan doa itu doa-doa dari walinya Allah yang semua mahabbah kepada itu teman-teman dikutu kemarin doa itu dan membuat menjelekan dan dia menyakitkan itu seperti Allah berkata orang-orang yang beriman dan beramal itu jelas terjawab dari Abad bin Hamzah menceritakan saya masuk pada asma Allah telah memberikan alugrah pada kita dan menjaga kita dari siksaan neraka api itu masuk ke pori-pori itu tembus ke pori-pori maka ketika lihat itu saya berdiri di samping beliau saya lihat dia ngulang dan berdoa ngulang dan berdoa lama ditunggu-tunggu sampai saya pergi ke pasar pasar selesaikan semua kebutuhan saya di pasar itu saya kembali lagi tetap masih tetap dia masih sholat dan mengulang ayat dan berdoa dan beliau imam melawan kisah ini dari Aisyah Rodolanda juga seperti itu Asma itu siapa? Asma itu siapa? itu saudaranya Aisyah beda ibu kalau ibunya Asma itu masih kafir di ayatnya itu di ayatnya apa? alhamdulillah hayatnya alhamdulillah lain ayat terakhir turun dari Al-Quran ayat ini turun 8 hari sebelum maafi wafat kalau diberikan turun di Haji Wanda masih turun ayat ini terakhir ayat adalah takutlah kalian semua akan satu hari yang di hari itu kamu dikembalikan kepada Allah dan beliau juga orang-orang yang merugikan dirinya sendiri akan tahu ketika berlegu-belegu sudah ada di leher-leher mereka juga apa telah membujuk kamu apa telah menjurumuskan kamu dengan Tuhan kamu yang maha Raman ini kita sering terpujuk dengan karimnya Allah 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 kan maha pengampun Allah kan maha penyayang meskipun saya masih yang saya gak akan di pasti saya akan di pasti saya akan di rahmati oleh Allah sering orang terpujuk dengan sifat-sifat itu Tuhan kita baca ayat jalan lainnya dibagi orang-orang kafir itu di atasnya tingkatan-tingkatan dari api ini ada orang di atasnya tingkatan-tingkatan dari bawahnya tingkatan-tingkatan dari api di rumpah konyari di atasnya itu lapis-lapis itu api bawahnya juga berlapis-lapis api itu keadaan orang di pulang teraka wal'ayyadu billah dan sallallahu afiyah dikatakan itu orang-orang sampai waktu sahab innaladina mansurah adzai ja'adulam ur-rahman udda da'ayhal maha al-widda orang-orang beriman itu maka al-rahman dan yang rahman Allah yang berjalan mereka rasa cinta cinta kepada Allah cinta sesamanya cinta kepada berarti akhirnya ada oleh orang-orang yang mengambungan ya itu bukan cintanya orang yang beriman orang-orang sendiri yang mengambungan mengoncoli cara didi tampilai moda ini berlalu ngomong gak berhenti tersinggung dengan sifatnya apa yang berlima seperti itu mawadda itu penting sampai dalam surat asyurah Allah 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 as'alukum alihi ajran illa mawadda da'fil bumbu 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 bagaimana saya tidak berhubat kepada kamu wa'alubid yang Allah itu wajibkan saya untuk mawadda cinta berbagi bumbu dikasih Muhammad kamu kecuali al-mawadda cinta jelas kerabat kerabat saya kalau sebalik apapun membenci membenci ternanya rasulullah ini percuma kita itu hidup semua karena ayat jelas ayat nabi diberitahu Allah katakan Muhammad asal ma'adda minta apapun jadi saya minta satu apa al-mawadda cintai bagaimana tidak cinta Allah tetapkan dalam Alkitab Al-Nazal saya harus cinta kepada kamu semua al-safi'i itu saya al-mawadda 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 jelas tersinggungan itu itu jangan-jangan menegupkan itu saya ajar terus tersenyum tebaran kasih sayang itu orang beriman seperti itu Al-Fatihah terima kasih terima kasih terima kasih